Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengkompres sebuah file video agar ukurannya menjadi lebih kecil namun tanpa kehilangan kualitas dari gambar video tersebut Oke langsung saja kita mulai let's go Oke langsung saja kita mulai pada tutorial kali ini kita akan menggunakan tool handbrake yaitu tool gratis dan open source jadi teman-teman langsung saja buka browsernya kemudian di kolom mencarian teman-teman ketik handbrake dan selanjutnya akan muncul link seperti ini kemudian langsung saja kita klik linknya dan akan membawa kita ke halaman dari website handbrake kemudian disini sudah ada menu download langsung saja kita klik download setelah proses download selesai teman-teman langsung klik di bagian sini dan klik di show in folder dan ini adalah aplikasi handbrake yang yang sudah kita download tadi selanjutnya kita akan continue dengan instalasi teman-teman langsung saja double-klik di bagian sini kemudian selanjutnya kita klik next next lagi dan ini adalah destination folder defaultnya di drive C kemudian langsung saja kita klik install dan setelah proses instalasi selesai teman-teman bisa mencetang di bagian klik desktop shortcut seperti ini maka dia akan membuat shortcut di desktop kita namun jika teman-teman tidak menginginkannya teman-teman bisa menghilangkan centangnya dan klik finish selanjutnya setelah proses instalasi selesai kita jalankan aplikasinya langsung saja kita ada berpik disini untuk menjalankannya dan jika muncul seperti ini disini menyatakan bahwa kita harus menginstal.net desktop untuk bisa menjalankan aplikasi ini Hai kemudian langsung saja kita klik yes untuk mendownloadnya dan kita akan dibawa ke website Microsoft untuk mendownload.net nya nah kemudian teman-teman disini pilih bagian yang run desktop apps kemudian disini teman-teman tinggal menyesuaikan dengan komputer teman-teman disini ada pilihan 64-bit ataupun 32-bit kemudian saya akan langsung download yang versi 64-bit kemudian klik download setelah proses download selesai langsung saja kita buka foldernya dan kita continue dengan instalasi kita double-click kemudian kita klik install setelah proses instalasi selesai kita klik close dan kita kembali ke desktop selanjutnya kita coba jalankan kembali aplikasinya dan ini adalah aplikasi handbrake yang sudah kita install tadi di bagian awal aplikasi ini disini ada dua pilihan untuk memasukkan file video kita ke dalam handbrake teman-teman bisa melakukan klik disini untuk memasukkan folder yang berisi video-video atau klik file untuk memasukkan single file video kemudian teman-teman juga bisa langsung mendrag and drop filenya ke dalam bagian sini sebelum saya memasukkan file video saya ke dalam handbrake untuk decompress saya akan mengecek berapa ukuran file video saat ini kita arahkan kursornya ke video tersebut disini size-nya tertulis 174 MB kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam handbrake dengan dan drop ke sini kemudian ini adalah summary file video yang akan kita kompres disini kita akan menggunakan preset yang sudah disediakan oleh handbrake teman-teman bisa klik di bagian sini nah disini ada banyak sekali preset yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan misalkan teman-teman digunakan file videonya untuk general teman-teman bisa memilih di bagian sini atau mungkin jika teman-teman ingin menggunakan file videonya untuk keperluan website teman-teman bisa memilih resolusi yang sudah disediakan oleh handbrake juga disini masih banyak sekali yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan pada tutorial kali ini kita akan menggunakan preset general very fast dengan resolusi full HD seperti ini kemudian langsung saja kita klik di bagian sini seperti ini dan presetnya muncul disini kemudian disini ada beberapa tab yang bisa teman-teman explore sesuai dengan kebutuhan kemudian di bagian bawah sini disini adalah save as nya jadi file tersebut akan di convert dan disimpan di bagian sini jika teman-teman ingin menyimpan file tersebut di bagian folder yang lain teman-teman tinggal klik di bagian browse dan teman-teman tinggal menentukan dimana file video tersebut akan disimpan kemudian setelah semuanya ready langsung saja kita convert dengan klik start encode dan proses compressing akan berjalan teman-teman bisa melihat progressnya di bagian bawah sini kita tunggu sampai selesai setelah proses compressing selesai selanjutnya kita akan bandingkan kedua file tersebut yang di bagian atas ini ini adalah file originalnya disini ukuran size nya seperti di awal tadi adalah 174 MB kemudian yang di bagian bawah sini ini adalah hasil dari compress nya disini size nya berubah menjadi 100 MB jadi setelah kita melakukan kompresi file videonya berkurang 74 MB selanjutnya kita akan membandingkan kualitas video dari kedua file tersebut kita jalankan file pertama atau file original nya jadi kualitasnya seperti ini kita close dan kemudian kita jalankan file video hasil compressing yang ukurannya sudah berkurang 74 MB langsung saja kita open dan hasilnya juga seperti ini menurut mata saya sepertinya kualitas file video ini juga sama jernihnya atau sama kualitasnya dengan file original tadi yang berukuran lebih besar akhir kata sekian saja tutorial singkat dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati